Pemirsa perusahaan membuat smartphone asal China, yakni Xiaomi Core, berencana untuk meluncurkan lebih dari 10 one-cell 5G pada tahun 2020. Strategi tersebut dilakukan di tengah ketatnya persaingan di bisnis teknologi. Xiaomi Core tengah menghadapi persaingan ketat di pasar dalam negeri dari saingannya Huawei Technologies. Seperti diberitakan Reuters, CEO Xiaomi Core Lei Jun mengatakan perusahaan akan merilis lebih banyak ponsel 5G di tahun 2020 untuk menghadapi persaingan. Bulan September lalu, Xiaomi meluncurkan Xiaomi Mi 9 Pro, yang merupakan telpon berkemampuan 5G pertama perusahaan untuk pasar domestik. Permintaan untuk telpon melubi target perusahaan yang berdampak terhadap rantai pasokan. Antusiasme pasar mendorong Xiaomi untuk meluncurkan model 5G untuk tingkatkan harga tinggi, mendengah, dan rendah tahun depan. Sejumlah pelaku bisnis di bidang teknologi mengkhawatirkan teknologi 4G tidak akan diminati lagi pada tahun 2020. Xiaomi saat ini tengah mempercepat perluasan BTS 5G perusahaan. Pada kuartal ke-2 2019, Xiaomi menduduki 11,8% pasar ponsel pintar China atau turun dari 13,9% pada periode yang sama tahun 2018.